Pemirsa puluhan mahasiswa Universitas Sasanudin Makassar, rekan, serta keluarga Firendi Marjevi menggelar aksi seribu lilin untuk mengenang dan menuntut keadilan. Pihak keluarga menilai kampus lepas dan cuci tangan atas kasus tewasnya Firendi saat mengikuti diksar. Pemirsa puluhan mahasiswa Universitas Sasanudin, rekan, serta keluarga korban menggelar aksi seribu lilin untuk mengenang kepergian Firendi Marjevi, mahasiswa yang tewas dalam diksar kampus beberapa hari lalu. Aksi ini dalam rangka menuntut keadilan atas kematian Firendi, keluarga menilai, pihak kampus seolah cuci dan lepas tangan. Rekan dan keluarga korban berharap pihak kampus dan kepolisian serius dalam mengenangani kasus ini. Rekan dan keluarga korban berharap pihak kampus. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Sasanudin Firendi Marjevi meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar mahasiswa, pecinta alam atau mapala di Dusun Barabaraya, Desa Binto, Manurung, di Kecamatan Tempo Bulu, Kabupaten Maros, Solusi Selatan pada 13 Januari lalu. Pihak panitia menyebut korban meninggal akibat kelelahan saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar atau diksar hingga mengalami sesak nafas. Saat itu panitia langsung memberikan bantuan oksigen kepada korban, namun kondisi korban semakin memburuk. Namun setelah melihat foto jenazah korban, keluarga mengaku melihat sejumlah lebam di tubuh korban. Keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke Polres Maros, Solusi Selatan atas dugaan adanya kekerasan fisik terhadap korban. Sebaliknya, panitia pendidikan dasar mapala menepis dugaan kekerasan fisik kepada korban. Menurut panitia, kegiatan yang dijalani korban dan puluhan peserta lainnya hanyalah latihan fisik seperti lari, senam, dan berenang. Dari Makassar, Solusi Selatan, Muhammad Nurboni, AINews melaporkan.